selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillahillazhi Arsalah Rasulullah Rahmatan lil'alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'ad Ulama'anal kirom Wa haba ibanal afadhil Engkang kita muliaakan Poro alim Poro kiai Sepuh dalah Bini Sepuh Linangkung Panjenanipun Bapak Gyei Haji Ja'far Panjenanipun Bapak Gyei Haji Khosin Dalah poro Kasepuan lintu Tuhu Engkang Tuhu Kinabekten Priyageng pangembating Projo Sudoyo Engkang Kinurmatan Bapak-bapak Pengurus Jamiyah Nakhdotil Ulama' Suriyatan Autanfidiyatan Sudoyo Engkang Kita muliaakan Ibu-ibu Muslimat NU Konco-konco Gerakan Pemuda Ansor Banser Konco-konco Ibnu IPPNU Dalah Sudoyo Poro Jamaah Pengawasan Nengkang Kita muliaakan Alhamdulillah Wa Syukrulillah Wa Syukrulillah Dalu menikau Kita waket Pinanggian Sareng-sareng Sakperlu Kita Nderek Hurmat Wiyosan Dalem Gusti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mugi-mugi Rawuh Kulo Panjenengan Sudoyo Waket Dados Setunggalipun Bukti Raos Trisno Kita Mahabbah Kita Dumateng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Tanggal 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 Kalih Walas Robiul Awal Tahun Tahun Gajah Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Lahir Sedoyo Masyarakat Mekah Jaler Estri Tuwonom Kabeh Rosobungah Seneng Kelahirannya Kanjeng Nabi Bahkan Bahkan Tidak Hanya Manusia Tetumbuhan Sing Maune Niki Mboten Cukul Ujuku Ujuku Pas Lahiri Kanjeng Nabi Niki Samit Tukul Subur Iju Ruyuruyo Bahkan Unto Singwis Gabuk Ketika Kanjeng Nabi Lahir Niki Ujuku Saged Medal Susu Niku Nandaki Nek Kabeh Saalam Raya Niki Melu Menyambut Sukacita Kelahiran Beliau Karena Sesungguhnya Beliau Itu Adalah Anugrah Terindah Anugrah Terbesar Yang Diberikan Allah Wontening Alam Dunyo Niki Pepadang Kanggu Sedoyo Alam Jagad Kabeh Dati Melu Seneng Melu Bungah Bahkan Ketika Yang Namanya Muhammad Ini Tumbuh Dados Lari Bocah Cilik Niku Nyenengke Kabeh Wong Trisno Mergo Bocah Cilik Sing Jenengane Muhammad Niku Unggah Terlalu UNGGGH Tidak Seolah Tidak Tidak Gumpah Tidak 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 Nabi Tidak Diling diparingi ngilmu kalian Allah Sampun Dipun Paringi akhlak Hai Niki adik-adik mandelrin gede sekedap mawan kalian Allah Sampun Dipun Paringi akhlak itu yang menonjol dari beliau mulut dipundawahakan al-akhlak faukol ilmi ahlak itu diatasnya ilmu Hai sak durungin duing ilmu kanjeng Nabi ini kupon kagungan akhlak teti menungsoni kupin terokoyong opo sing wauding ngendik kaking ngalim koyong opo Hai Nenek orang dua unggah unguh orang dua toto kromo ilmu raunogunane pak Hai karena sesungguhnya al-akhlak faukol ilmi milo kabeh uang Trisno karo bucah sing jengane Muhammad wau mergo ahlaki Hai ketika yang namanya Muhammad ini tumbuh lagi menjadi seorang pemuda Hai tambah meneh ketok gagai ketok bagus Hai tambah meneh ketok cerdasih Hai kanjeng Nabi ngadai sifat sing jengane Fatonah cerdas bucah bagus cerdas duwe unggah ungguh toto kromo ni api tambah wong wong li podo Trisno opo meneh fatayat fatayate tambah li seneng karo bucah sing jengane Muhammad semua memuji semua memuja yang namanya Muhammad dan mencintai sosok yang namanya Muhammad karena kebaikannya karena akhlaknya solihun Muhammad dikenal menjadi sosok yang baik yang berakhlak sing jujur sing temen tapi begitu kanjeng Nabi Niku diangkat menjadi rasul beliau menjalankan misi-misinya Allah naik derajat beliau tidak hanya menjadi orang baik tidak hanya menjadi soli tetapi menjadi muslihun wong sing gawe api mulailah beliau berdakwah ngajak tiang-tiang nyembah marang Allah meninggalkan lata uzza berhala-berhala mulailah saat Niku wong wong sing maune podo seneng berangsur-angsur berubah menjadi benci mureng wong wong Mekah apalagi ketika beliau mulai mengajak tiang-tiang Niku ninggal ke sing jenengane Homer kotor hanya pantas dilakukan oleh yang namanya setan cah nom nom sing maune do cerdak kemruyu bareng karo Muhammad akhirnya mulai do atret mundur yang tadinya memuja memuji berubah menjadi mencaci maki bahkan nganti ono sing andake Muhammad antamajnun koe kira waras Muhammad wong umbe na enak kok mbok larang ditambah lagi ketika beliau mengenalkan yang namanya syariat pernikahan tiang Arab jahiliyah nih kurien mbak enak muni Arab rabi ini ku kanton lungo tingpeken moro ngang pasar ngusing wedok-wedok wisdo jentrek garek dipilih dising cocok parani nyang-nyangan dan diregane buntel kresek gobali nyun seun ini ibu tiang setri ni kurien jaman jahiliyah mbotenenten sedikitpun harkat martabatnya bahkan dua bayi kok metune perawan ojo nganti konangan tanggane dikubur hidup-hidup ini ku pokale wong jahiliyah beliau nabilah yang mengangkat derajat harkat wanita kanjeng nabi sing dawo wong lanang wadon kui podo podo nang ngeresane Allah sing beda kemung ngamal ngiba mulai ibu-ibu kudumatun wun karo kanjeng nabi beliolah yang mengangkat harkat derajat kaum wanita kanjeng nabi sing ngenal kui kiarab rabi ono sing jenengane akdun nikah nganggu wali seksine loro ono mahare ini rasulullah tambah wong wong mekah domoreng muhammad mengarap rabi wong kakian rengkek kui kanjeng nabi dawo he wong lanang ngejodoh kemaru rien itu tiang jalar gak mulai sugih setidik mau ngejodoh seket ngejodoh tenanan bu jenis atus kanjeng nabi sing dawo ojo kemaru wong lanangki naarep nikah paling polki papat kuiwene oleh karo sing tuwo itu rasulullah tambah wong mureng meneh wong wong mekah akhirnya tokoh tokohi mekah ini ku terus dirembukan ini bicara ini ngatasi muhammad ini ini dinengke waisong rusak tatanan menghancurkan kewibawaan para tokoh-tokoh pemimpin mekah rembukan ada sing ngusul pun buatan usaha kesuen culik mawon pun buatan usaha kesuen pateni mawon muhammad woi abu lahab waktu ini ku sing sanjang ku sepik disik muhammadi ponaanku jajal tak rembuki menawani jik iso akhirnya sepakat ngutus abu lahab ini ku abu lahab manggih kanjeng nabi mohammad mau bengiwis dirembuk aku nekake dawe tokoh-tokoh mekah dosbundi pak dek kowe ki janjane cukup dagang wai gua leo duwit saakeake muhammad orang usaha dakwah nak kowe ki dakwah engkau langgananmu bubar tokohmu sepi muhammad wistokwe bakulan wai nak kowe gelemleren li dakwah muhammad engkau tak tambahimu dali kaya nangumah hono mas-masan limang kota asal kowe gelemleren dakwah sesuk tak terke nangumahmu kanjeng nabi jawa pak de jingapunten kolo niki pun kadung nampi risalah nampi dawe Allah kolo ketah teras antuk ipun dakwah nek jenengan badai maringi mas-masan kalih kolo limang kota kusti Allah niku pun kadung maringi kolo selawai kota tadi kolo mboten saket leren abu lahap sanjang malih wistngenewe muhammad api-apian kowe arep ngibadah nyembah pengiranmu keno tapi kanggo kowe dewe nang jero mah ajah aja kowe arep moco kitab suci sing jarene jenenge al-qur'an mbok moconen sakmaremeh tapi kanggo dewe ora usah dirungo kewong wong bie muhammad nek munuhi jingapunten sepindah malih pak de saya tidak berlaku, tidak ada sifat yang lain, saya tidak berlaku, saya tidak berlaku, saya tidak berlaku, jadi saya membuatkan sakit, saya tidak berlaku, saya tidak berlaku, Oh bocah orang-orang di sana orang-orang di kandani titeni Muhammad orang-orang umurmu mulailah ancaman mulailah kanjeng Nabi di Piloro bahkan nalikah dakwah Tengto'if kanjeng Nabi di Bandemi Watu nganti gubras ketih tapi kanjeng Nabi terus oleh dakwah wong-wong do mungsui Bandemi Watu kanjeng Nabi sabar ikhlas malah didunga ke Allahumma dikaumi fa'innahum layak lamun ya Allah pari ngonopi teddah tiang-tiang sing mungsui kulo gusti tiang-tiang sing Bandemi kulo fa'innahum layak lamun karena sesungguhnya mereka-mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu itulah resiko kalau anda hanya ingin menjadi orang baik menyenangkan mendel jadi wong-wong api pak tapi nak kepingin uripe manfaat kalau kanjeng Nabi anda harus berjuang apapun risikonya wa tamamul imani bil jihad mulakan jeng Nabi da'wah sempurnani iman ki kanti dalan jihad kudu berjuang kudu berjuang kudu berjuang yang tidak diwong apa sih sekeco pak jenengan ngekong nginjing-nginjing jam sekawan wungu tindak ting masjid jamaah barseko masjid kondur tindak ting peken engkong pentong duhur wangsol luhuran dahar istirahat asar mangkat mejid meneh leran sedelet mahriban wiridan isaan madang turu esok tindak mejid nyambut gawe ngibadah sari nyambut gawe ngibadah turu ngerti-ngerti mati ini kongkong yang jenengan sedot takon ini ke jenayah saya yang membuat saya yang ming kepingin jadi wong ngapik tapi yang kepingin jadi wong yang manfangat kepingin oleh syafaat dari kanjeng nabi kudu berjuang kudu gelam jihad jihad ini ku ampun mesti dimaknani perang jihad ini ku wajah dimaknani kudunggawa pedang jahada yujah hidu jihad dan jihad ini ku maknani tenanan banyak sekali jalan kita berjihad sesuai kalian kemampuan kemampuan saya panceng dengan yang kita berjihad jihad dengan tenaga ini yang bangun masjid dengan tawak tenaga ini saya tidak berjalan 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 seminggu 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 berjalan berjalan berjuang dan menurut yang manfaat mati di tawak di kesusahan dengan duit tenaga yang paling berjalan di sumbang tenaga ini kenggu ngenteng ngenteng wong sing ke kesusahan dan menurut manfaat duit tenaga daftar ban ser ini ya tenaga ini urun berjuangan gue tenaga ini bang sergin ranti tenaga ya repot kutu wong sing rosa sing gagah ini bagian daripada perjuangan berjuangan gue tenaga ini sing dueng ilmu ayo berjuangan gue ilmu ini konco konco alumni alumni pondok pesantren bali mulang ayo mulang perjuangan santri ini nasrul ilmi nular ke ngilmu negasti Allah mulang bohkuinang masjid mulang bohkuinang langgar mulang bohkuinang madrosah nang tepeki mulang alip 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 mulang safinah apapun lah diulang ditular ke ngilmune niku dan ngilmune lueh manfaat berjuang ini diulang diulang ini mesti abad kurang perjuangan sing ngenteng mulang ngaji nang langgar nang masjid ini ya Allah apa menemong saud dan niku mong so ketigong ngunus sing ngajinang langgar kemruyuk cah seke cah patang puluh begitu grimis sing tekom ngare cah pitu cah walu udh ngeres sing mangkat galik cah luru cah telu kuih nek ora ikhlas nek ora ikhlas abad iki bang sir ini di panjir tekan rampung deh ujok ganti wah ngganggu pacara maupun ganti kuat tekan rampung kuat gentenan menunggu medun bang aning geblak mendalam jadi abad mulang ikhlas masyaallah nek mune orang ikhlas orang sabar mong saud dan ngetenik mangkat nang langgar dada ingat inguk sing tekop pira yuk jai sing tekom ming loro gurune melu masuk angin ya Allah kip ya teki mulang ngaji niku kuncinya siji berjuang apapun itu kuncinya siji ikhlas lillahi ngaji nang ngarepe wong sewu sing diwulang wong rong ewu tetepo ikhlas lillahi ngaji nang ngarepe wong selaw wong telung puluh tidak berubah lillahi sing tekowong loro wong teluh tetepo istiqomah lillahi Allah itu kuncinya apa dikir neng ngaji niku tiangi katrah terus keplok keplok tambah seru ganjaran tambah nupong sama sekali tidak tidak diukur sampai seberapa akai jamaah ini kuboten boten loro telulang kuncinya manfa ngatengil mungkin kapan diwulang ke imam ibn malik al andalusi sing kitap tekan sakniki seh di pelajari dia palki santri santri sing jenengan alfiah ini kuteng riwayat santri dikandaki beberapa tetapi beberapa riwayat santri ini imam ibn malik jadi setunggal sing asli langsung imam nawawi setunggal santri tapi ada yang wanita ngandaki ngilmune ibn malik iraman fangat nonton 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 orah barokah menonton turah manfaat turah barokah senat santri langsung diulang tapi ternyata kitabnya sampai hari ini dipelajari diapal jutaan santri sak ngalam dunia terus nek sing santri ini ewan apa mesti barokah jamaah ayakah mesti manfangat belum tentu emot mboten sing jenengan mbah kiai bar seso mbah kiai bar seso ini itu riwayat santri ini dikandak telung ini bisa mabur kabe kurang topi tapi ternyata di ujung kehidupan kiai bar seso mati menyebabkan iblis naudhu billahi min talik mboten ukuran akah sisi santri ukuran mongsi jiwa unikah lillahi berjuang ini santri akah lillahi ta'ala barokah manfaat Allahumma santri loro teluk ikhlas lillahi ta'ala barokah manfaat ini kumawan aku berjuang ya pancena buat santri setahun bali pokoknya santri baliku mulang mulang buat nonton kewajiban santri baliku jadi kiai kewajiban mulang orang dundang kiai orang yang penting mulang timbang dundang kiai orang mulang ini masalah ini masalah dikone kongkok karena kiai selamat kiai selamat dikone dikone malam si jisuro ini dundang kiai orang mulang pokoknya baliku mulang meskipun abot risiko santri setahun baliku dengan nanyar mulang sabar ikhlas bucai sabar ikhlas yang merasa merah tuhan ini biasanya mengatakan niku ngejangan jiwai bojoknya dupanya ngarpakan kitab yang lorong ini kanjir mesti tururannya abu lahap ya Allah merah tuhan sabar bojone sing rewel mas mas kok minggu ngejangan jimaw nanto sampe yang n an o itu sing durusi selapan an an o mingguan an o bojok mingguan kalau jah piknik ya Allah bu bu jenengan kudum berjuang dukung garwani sing do berjuang gini apa betul ngopeni en o niki berjuang jenengan dados o tiang setri sing kaya siti khotijah dibalik kesuksesan perjuangan rasulullah sallallahu alaihi wassalam di belakangnya ada perempuan hebat yang namanya khotijah di saat wong wong sak mekah niki hurung wong sing percaya kanjeng nabi utus ane Allah khotijah lah yang pertama kali beriman kula sing percaya ngen utus ane Allah di saat wong wong kiorano sing bantu khotijah waktu niku sing ngecul ke gelang ngecul ke kalung monggo kang mas damal berjuang mulau kanjeng nabi niku nake kali khotijah masya Allah cinta pertama niku panjang nura iso ilang itu rasulullah Siti Aisah niku garwani kanjeng nabi songo Siti Aisah niku orang menangi karena khotijah niku menangi yang dicemburani karena Aisah tiap dino justru khotijah padahal orang menangi Aisah niku nanti cok meri kanjeng nabi Siti khotijah yang di nganti kakek khotijah niku sin khotijah niku kanjeng nabi puluh niku sak niku yang tengah jenengan pernah suatu ketika kanjeng nabi dahar nilalain niku pas oleh kunjungan niku lengkap daging lengkap jangani lengkap di depan kanjeng nabi itu hanya ada Aisah kanjeng nabi niku pertama kali niku dahar lalu dikumpul terus kanjeng nabi niku niku disukai Aisah nangar niku 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 sgr niku dengarin kanjeng nabi romantis temen niku 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 tapi diangkatkan kanjeng nabi niku diteka ke plek di meja di depan kursi yang kosong Aisah kaget luh kagem siten niku ya Rasul ini jatai kanjeng khotijah ini kanjeng khotijah merah mukanya Aisah khotijah niku pun sedo ya Rasul khotijah itu hanya perempuan tua yang sudah meninggal kanjeng nabi jawab Aisah khotijah widudu wanita sembarangan khotijah lah yang menjadikan aku seperti ini kue melu aku kepenak Aisah sing melu loroh lapane babak talas kimbian khotijah itu lho yang jenengan pengen ditrisnani pengen menjadi pejuang khotijah niku mula monggo jenengan dukung perjuangan ini garwa panjenengan utawa jenengan datu setiang estri ya kudumel berjuang ampun dati wong wedok kita rima ming sak dermo masak maca mana masa maca mana masa maca mana ngerti-ngerti mati orang ceritanya belas mulon jenengan kudumel berjuang nang muslimat NO berjuang ngopeni solawatan ibu-ibu ting kampung berjuang melungopeni pengajian ibu-ibu sempurna ke iman panjenengan ini awak dewe kimin sholat poso zakat khaji dawe kanjeng nabi hurung sempurna iman mu watamamul iman nibil jihad sempurna ini iman kita tetapkan ti jihad jihad ini mesti mawono wong sing ngalang-ngalangi ngopeni NO ini wong nying 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 wong nying ngalang-ngalangi ngopeni NO orang golek baten kang ngopeni NO kuih sing di golek barokah sing di golek ridho negusti cobi nying persa ini sing melu mulang nang MI nang ma'arif RA ini kaya Allah ojo di petong nganggo petong dunya nek petong dunya leren kuele mulang apripun ngongge honorer damal wirawiri tumbas bengsin mon boten cek kb ojo di petong dunya apa mana ibu ibu ah kok bensin toko segitumbas pupur mong cek sing di golek niku sepindah malih ridho negusti ada efek yang namanya barokah awak dewi niku gelem berjuang gelem mulang ikhlas lillahi ta'ala gusti Allah wis ridho gusti Allah remen punlah sekabian gampang asal gusti Allah nikur ridho jenengan mulang ikhlas lillahi ta'ala gusti Allah ridho dilalai garwani sing bakulan tingpeken diparingi lancar dagangani lari sallohumah nikur efek baru kain jenengan sing berjuang gelem berjuang lillahi ta'ala duwe sabin ming sak templi eh dilalai kok yopan nane ape eh dilalai sitik ning yod paring cukup kanggu sak keluargo nikku jenengan barokah itu hanya bisa didapatkan dengan berjuang barokah nikku kunci sepindah malik lillahi ta'ala sing duwe bondoh monggo berjuang nganggo bandhane nyambut gawe sing tenanan dadio wong sing suge islam niking butuh wong suge suge ning sing gelem melu berjuang nonton wong sing cok kondom bojo nemen nemen tokang nyambut gawe kang koyok koyok bondoh jargo mati oh bondoh ini saget di beto mati bu rumah sana wong kong ming tukar tukus sawah dup ini sawah rumah sana sawah jargo mati boleh sawah di beto mati ini kong saket kok pon jenengan terus kele tukus sawah ning sawah kiyono sing go mati saget orang percaya kunti sertifikat te nonton mawan kowo nang kantor n.o pak n.o kuala niku gadah sabin sing paling tak trisnani niki warisan mbah kulo sawah niku masya Allah toyan panen nane api oh niki mbah di tuku piro mawan beton kulop sadi sawah badai kulo beto mati mulai niki sertifikat kulatur kulo ekror k sawah niki kulo wakov k konggi perjuangan n.o sawah niki kulo wakov k konggi perjuangan agomo akhirnya sawah dari madrasah sawah dari masjid sawah dari pesantren konggung ibadah konggung ngaji ganjaran milih sawah melu tekan mati ngamal jariyai tekan kiamat gina badan mobil tukar mobil kok nyenangkan serik ibadah ya kaya wong kok wong wong baru ngeduk tukuk bes limolas kaya wong bar tuku angkot selawih tuku truk tukar tuku mobil rumah sana motor konggung mati konggung mati ya sok konggung darani kok di BPKB ini STN ini nyenangkan serah muslimat ini konggung tidak ada mobil yang paling tak trisnani awan bengi tak keloni ini konggung kejah mobil konggung serah muslimat STNK BPKB konggung muslimat dari tuku ke ambulan nguing 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 akhir mobil sambian jadi ambulan konggung tetulung diangkut gratis diangkut meneh rambayar kira-kira yang dua mobil ini gancaran oh tekan akhirat mobil ini berjuang ini dahlah kata yang di bondo ayo bandane yang di tenoga tenoga yang ngilmu ayo ngilmune berjuang lewat ekonomi ayo kita majukan perekonomian NO berjuang lewat pendidikan monggo bahkan berjuang lewat politik harus ya kudu berjuang lewat politik pak politik ini kapan diniati kunci wawun niko pokok lillahi kapedati barokah harus ada kiai ada masjid ada yang di pondok mulang ada yang ngupi tore yang kudu ada yang melu ngupi politik jambu alang alangi kadang kadang orang ramudeng orang budu itu kan kapan orang pinter kok ya pak kiai betul usaha politik lho pak kiai maka yang jengan ngetik politik seorang jepang buat dundang jengan orang dundang yorah paten ya kudu tetap kiai ngomong politik lene orang berpolitik dikuasani gendru kabe orang 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 baik ayo berpolitik mulai yon orang baik tidak mau berpolitik politik akan dikuasai orang orang jahat ini harus dipahami bareng bareng karena apapun asyiasah juz'un min adzais syariah politik itu adalah bagian daripada syariat mulai imam ghozali dawuh ad-din wal-mulku tau amani bahwa antara agama dengan politik ini adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan ad-din al-asal agama ini adalah fondasi dalam berpolitik sementara al-mulku politik kekuasaan ini adalah al-haris yang tujuannya adalah untuk menjaga kelangsungan daripada agama jadikanlah politik untuk menjaga agama bukan agama untuk kepentingan politik ini yang paling penting dipahami bareng bareng kalau kita mulia akan kita kadang-kadang meri ini yang berprestasi yang jujur yang nyambut kawetan yang rakyat itu bupati yang api yang jujur ini luar biasa kadang-kadang kadang-kadang kawetan kawetan yang tukang bengak bengak yang nanti ya Allah bengak 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 mabuk bengak 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 tapi yang nanti bakul minuman keras bebas dimana-mana bandar narkobajik berkeliaran kawetan kawetan bengak 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 ngaji ngomong oh jodoh mabuk oh jodoh mabuk di pengajian metu tekan perapatan geblak menek ngoplosan sang gong gong ya Allah tapi nek DPR cerdas bupati ini cerdas kelemikir ke agomo kelemikir ke rakyat rembukan ini biya ini manggung mulai narkobanya merajalik lah ini minuman keras ini cara melindungi agomo melindungi rakyat ayo gawi perda bupati dPR rembukan 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 sepakat kita bikin perda perda anti minuman keras pokoknya mulai 1 Januari temanggung harus bebas dari narkoba mulai 1 Januari dilarang keras menjual apapun minuman keras 0% alkohol begitu sepakat dok DPR ini ngedok sepisah ngeten ini ganjaran ini ingin ngerti ngungkuli pidato seket mimbar bupati ngedok perdango itu ganjaran ini ngungkuli sampai tahajud limang tahun tidak ini menjualan ini menjualan ini menjualan ini menjualan peraturan perundang undangan yang melindungi masyarakat melindungi agama ini menjualan masyarakat bahkan anak cucu kita akan terlindungi ini mulai golek wakil ini ditinggati ya di dipilih terus ini orang kelakon di api yang itu sembarangan abdin al-aslu golek wakil itu tidak ada agama ini karena agama itu pundasi di solat dpr caleg caleg kok ratetok subuhane kayak subuhane luhurane wadong-dongan lho gusti Allah wadiyapu siapa meneh rakyat ngakuni islam ratau salat lewis ceto toni kurakeno amanah kurakeno dipercoyok ke badan wandung pripuno geung saketeng kok yalah ah ya Allah sampai kapanpun Indonesia yura bakalan nape sampai kapanpun Indonesia yura bakalan nape nyuuntulung ojombok gadek ke hak sampeyan jangan diperjual belikan hak njenengan ini kesempatan kulon njenengan sesuk dandan-dandan dandan-dandan untuk Indonesia lima tahun yang akan datang tapi njenengan milih jik krono iming-iming duit orang-orang wawur sing orang ngarpar panen gimana orang-orang wawur sing orang golek balen ya Allah ngonek dati ya paling-paling wis dati ya wis lali sing dipikir bicaranya golek balen merem-merem akhirnya kecekel KPK artinya njenengan kinek milik wakil krono duit sama artinya njenengan itu melahirkan koruptor-koruptor baru di republik ini sama artinya njenengan niku ngelahir ke maling-maling anjaran ini perlu ditegaskan kapan menelar dandan-dandan niki ya Allah OTT OTT tahun 2018 bupati tok niki walulikur setahun niki tok niki walulikur suing OTT DPR hura kepetung hurung kejaksaan hurung ya Allah jadi apa negara niki ojo mong nyalah ke sing kecekel-kecekel neng awak dewe niki sing kudu intropeksi mereka-mereka itu bisa duduk dan bisa korupsi krono dipilih sing milih sopoh rakyat awak dewe sing lahir ke niku pak wong wong niku miloki ambak kudu ngati-hati tenan gulik wakil dipetung tenang ala niku mengurusan dunyolah gus gus iyo pilihan keurusan dunyolah tapi orang-orang urusan dunyol yang meratakan akhirat adunya mazro atul akhiroh dunyol niku tanduran kulating akhirat awak dewe niku melebuting wc sikil tengan sik apa sikil kiwo niku sesok jadi pitakon kubur rumang sana apa meneh golek wakil golek pemimpin lah kok sembarangan milo ting merikunikulah awak dewe kuduluwe cerdas asyiasah mabniyatun ala akidatia bahwa politik itu pasti berdiri diatas akidahnya nah awak dewe kising ahlu sunnah wal jamaah yukudung golek sing merjuang ke ahlu sunnah wal jamaah lho ngalu sunnah wal jamaah kok ngulik sing wahabi ya ngulik gebuk jenengnya ini kudu dipetung oh rado sakpena emawan ini yang harus kita pahami bareng-bareng nekwis paham niku sing terakhir berpolitiklah secara dewasa wong jenengane menungsoki werno-werno meskipun kiambak nguwe pilihan berbeda kudu iso menghormati pilihani tiang sanes ngebatan awak dewe wong eno wis diumah dewe jenengane pkb silahkan pilih pkb ning ojo ngololo parteliyane sing wong lio monggo ning ojo ngololo partene tangga ni kiambak wong eno dukung kiai makruf amin silahkan mumpancen bapaknya dewe kok ning ora usah ngololo calone wong lio semua nguan jenengan sing milih wong lio ojo ngololo ngong sing si jene sani kini kia Allah bedo setidik menteleng bedo setidik menghujat urusan kecebong kampret rampung-rampung woy Allah ini yang kita prehatin apa menih karo pemimpin ojo do sembarangan lah syariat islam ni kun dawuhki memang pemimpin itu menurut syariat islam punya kewajiban njogo mengayomi masyarakat itu kewajibannya pemimpin tetapi rakyat seperti kita juga punya kewajiban kewajiban ini kunopo menghormati menghargai pemimpin mulokan jeng nabi dawuh as-sultanu zillullahi fil ardi pemimpin itu adalah naungan Allah di muka bumi iyup iyupi gusti Allah nangalam dunya sing ngayomi masyarakat itu pemimpin faman akromahu sopawongi sing mulyaki pemimpin menghargai pemimpinnya akromahullah waman ahanahu sopawongi sing menghina pemimpin ahanahullah maka Allah pun juga akan menghinakan orang tersebut soal puas tidak puas wajar ono sing ora puas monggo sampaikan ora cocok silahkan dikritik pemimpin kita tapi jangan mencacimaki kalau ora cocok BBM undak silahkan sampaikan program ekonominya kurang merata sampaikan tapi jangan mencacimaki misalnya ini ya Allah itu itu mencacimaki menghina siapapun kalian seneng mencacimaki menghujat mencacimaki 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 aduh aduh seka akhlaki rasulullah siapapun lah yang mencacimaki mencacimaki putu kanjeng nabi ini menghujat lah dhuryah rasul khabaib ini harus kita muliakan kewajibannya awak dewi muliak khabaib khabaib yang dimuliak ini kelakuan orang genah jadi eloni kebetulan kok gak khabaib yang waras wisaka ini model ngaji di youtube ya google yang digulai yang ngamuk ngamuk ya Allah kusti ini lho faman ah nahu barang siapa yang menghinakan pemimpinnya ah nah Allah siap-siap untuk dihinakan oleh Allah ini kewis terbukti kanjeng nabi yang nanti kaya mesti bener kanjeng nabi mas nanti kaya ini akhlak ini yang paling penting akhlak apalagi kok menghina soal fisik ya Allah buat nenten menung sosing sempurna tinggal alam dunya ini buat nenten sempurna tinggal alam dunya ini namung Rasulullah Muhammad wakana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasih holkon wah hulukon ini holkon yang dalam kedadian fisikli rasulullah rasulullah sempurna rasulullah dedek piadeke irung bangir matan belalak ini kumungkan jeng nabi wah hulukon apa meneh pakertine kalau berbicara holkon kedadian ini minallah orang orang kena di odak adik orang kena di suarani orang kulit putih kusti Allah kulit ireng kulit coklat kulit kuning ini Allah yang merasa tadi itu 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 yang kulit kusti Allah soal kulit putih kusti Allah orang orang yang dua yang cendek kusti Allah ini mimpin krempeng kusti Allah tidak krempeng kudus kakak kutu ngomong fisik sekali lagi ngak kita goblok sama kutu ngomong fisik karena fisik itu minallah menjenengan menghina soal fisik berarti jenengan menghina alkholik menghina singgawi menung sok orang kena gg guyonan membeten oleh kok kadang kadang bocah ini liwat guyonan ada cah duhur liwat daru arwi kalau gentere liwat kaki duhur orang jaluk mas kusti Allah yang marini duhur giliran cah cendek liwat daru arwi menang melakukan aduk kuih 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 banyak kuih 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 soal fisik tetapi kalau yang namanya hulukon pakerti ini kuih bisa didandani bisa didandani dan harus kita kritik nalikannya orang bener ada buka apa ini yang yang sepuh dan jago tidak jagang diaruh warui lihat lihat apa sotang mu maksudnya orang ngaruh warui doa cendek sikil ini kelakuan sikil ini sebenarnya benar ini kudu daruh warui sikil ini di ngaji ngaji akhlak sikil semua orang ngomong ceblang ceblung rakahruan nyerik kirono ini jengan eleng ke sing halus yun sewo mas cocok tipun ini kalau dileng sing halus ini 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 ngaruh warui kandel tipis labe boten sing diharu warui sing metu sekolah lambe pengomongan mula lesankui dingajeni dan lesankui ngerti toto kromo ini harus kita kritik agar berubah karena yang namanya akhlak itu bisa diperbaiki mula katu jenengan gadai putra nyun sewo ini du anak limo mesti orang podo mesti bedo oh cocok beda beda anak menggoro soal fisik anak yang jiru bangir yang jiru yang jiru cendak yang jiru ampun beda beda karena fisik itu Allah sekali lagi berarti sama artinya berarti dengan ngaruh 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 gusti Allah oh ngaruh ngaruh anakku ngaruh ngaruh kok irung dekem wah ngaruh bangir ini ini ngaruh 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 operasi plastik ya bu ngaruh maha kaya tas resek orang usah orang usah ngaruh fisik orang ngaruh ngaruh disyukuri diterima KKB paringan negosi ngaruh soal akhlak ini kudu ditandani anakku yang nomor telu kok mendeng temen toh akhlak orang ngerti unggah ungguh oh yang nomor telu kudu ngaji lu tenanan dikandani benda diape ini akhlak kudu meri kepinteran kudu meri anakku yang nomor papat ngaji padahal yang nomor si mempeng ya kudu yang nomor papat ya kudu melu mempeng picaranya anakku podo pinter podo ahlaki ini bisa diupayakan tetapi kalau soal fisik sekali lagi orang usah diharu ini kabeh kersani gusti Allah kudu mengaruh soal fisik ngololo soal fisik ya Allah siapapun lah itu siapapun yang sempurna hanyalah Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wassalam terakhir kalau badai ngajak solawatan ini ada solawatan yang digerakkan kalian NO jeneng solawatan aswil ini solawatan tolak fitnah saat ini ada fitnah ada orang dolim apa terakhir bu oh lalu apa itu beresok tak setel radio 10 tahun itu apa itu Allahumma salli ala seyyidina Muhammad wa asli lido limin bido limin Allahumma salli ala seyyidina Muhammad wa asli lido limin bido limin wa ahri janamim bayni him salimin wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Allahumma salli ala seyyidina Muhammad wa asli lido limin bido limin Allahumma salli ala seyyidina Muhammad wa asli lido limin bido limin wa ahri janamim bayni him salimin wa ala alihi wa sohbihi ajma'in asli ya Allah jenengan tungkul ke lenakanlah mereka orang dolem dan orang dolem agar berkelahi sendiri wa ahri jena dan keluarkanlah kami ya Allah beserta seluruh saudara-saudara kami mimpainihim dari rombongannya orang-orang dolem keluarkanlah saliminah dengan selamat dunia akhirat Allahumma jadi sholawat ini jenengan istiqomah kebu pun tiap bersolat ping tiga mawon syukur ping pitu jenengan istiqomah kebu pun tiap bersolat ini jenengan istiqomah kebu pun tiap bersolat di luarga jenengan huro nganti tekan gwen jenengan wis rusak di luarga ini ada orang yang zag pengen ganggu usaha jenengan huro nganti rusak ngen jenengan wis rusak di usahanya niku barokai sholawat asril mula siji diakai sholawat asril gendunga awak diwisak keluarga moga moga di paringono selamat sangka fitnah orang-orang dolim pengpindu kagudu ngaki NU krono NO niku saat niku nampok ujian singabot fitnah singabot kiai kiai NO dicaci maki banserai dikaper-kaper ke ya Allah yang sabar ya mas ya ya Allah niku seragam tuku dewe ya Allah harmangkat tugasnya ini ribut ngulik utangan itu kok itu dikaper-kaper gitu ya Allah ini tegeleng menggoro-goro urusan gendera ireng jadi pas nalikane ada upacara hari santri ini kono singibarke gendera ireng tulisane la ilaha illallah muhammadur rasulullah bendera itu yang biasanya dipakai oleh yang namanya HTI HTI ini kuno po kisbu tahrir Indonesia kisbuki partai tahrir kemerdekaan itu partai yang ingin mengganti Pancasila ingin merongrong memecah NKRI mula kalian Pak Jokowi resmi HTI dilarang hidup di Indonesia artinya apa HTI ini organisasi terlarang yuk begitu gendera berkibar kalau banser di cekl diamankai dilalai sing nanggarut orang yang diamankai diobong dari konco-konco nikumnya memang secara fikir tidak salah tidak salah ketika ada kalimah atau yibah ada ayat Qur'an ditulis sembarangan sanggong-ngong ini kudu diamankai cara ini pilih dibuat dengan saya banyak tidak bisa orang bisa dibuat dengan saya banyak diobong itu aturan di fikir seperti itu jenengkan nono Qur'an bodol selerakan nang serambi mecit lumpuh ke diobong secara fikir ini kudu sanjang ngeru banser ini secara politik aku senangannya sembarangan begitu diobong wah ya bisa keker seorang yang mau beli apa-apa disoteng disoteng terus disebarki ditulisi banser ngobong la ilaha illallah banser anti tawhid lu ketemu pirang perkoro banser wong eno ko anti tawhid kita ini diajarkan oleh para sesepuh para kiai untuk memuliakan kalimah tawhid memuliakan kalimah tawhid caranya peripun la ilaha illallah muhammadur rasulullah diwocoh tiap bersolat peng telung puluh peng satu segi badan bengi gawe zikir esok gawe tahlil itu cara memuliakan kalimah tawhid diwocoh dibundeli nang jerwati diyakini orang kok terus disablon memuliakan kalimah tawhid disablon sablon nang kaos tulisi la ilaha illallah dinggo pertentang pertentang nang ngalun ngalun giliran kebelet melayu nang wc la ilaha illallah melebu wc wah kita lari ya Allah ini la ilaha illallah pas demoni kok memang la ilaha illallah diangkat tinggi-tinggi la ilaha illallah ini setengah jam kesel dong gak begitu kesel kelimprak ke nang aspalan gentironi la ilaha illallah berserakan di jalan-jalan yang belajar bahwa ini sama ini paham mereka ini tidak membawa berkelur ini kejiaan jadi di kubak di kubak sudah ada masjid bangunannya bangunan para sahabat tiba-tiba ada rombongan wong munafek didukung karu pendeto diragati nggawe majid anyar luweh gede luweh hapi kanjeng Nabi akhirnya diaturi rawuh peresmian jeng Nabi ampun supaya nopo nginjing ngahat pahing peresmian majid kanjeng Nabi rawuh sholat yang majid nih begitu rampung sholat Allah subhanahuwata'ala dawuh ngemudki Muhammad ojo pisan-pisan sholat yang majid kono kwi kwi majid zhiror majid sing Arab kanggo memecah belah umat Islam masjid hanya digunakan untuk kedok memecah belah umatmu begitu di dawi di gusti Allah kanjeng Nabi kondur tekan dalam terus mundang banser serbanser bian yasono banser ntarani boh ntar dawu kanjeng Nabi majid itu pon ratakan dengan tanah wow semangat banget bang serik walaah diopong diratakan dengan tanah nyiku kanjeng Nabi sing dawuh dan itu hanya menjadi kedok la ilaha illallah hanya menjadi kedok untuk memecah belah umat islam la ilaha illallah hanya menjadi kedok untuk menghancurkan NKRI ini yang harus dipahami kita harus bisa belajar dari negara timur tengah Syiriyah ini sehingga ini geger buat yang kantenang Yaman geger perang ini ini gara-gara ini gendera irang ini Syiriyah itu lima tahun yang lalu damai pak baru tiga tahun belakangan ini ketika munculnya bendera hitam tulisannya la ilaha illallah muhammadur rasulullah yang dikibarkan oleh ISIS mulailah perang saudara akhirnya wong islam kalau wong islam paten-patenan gara-gara gendera irang itu yang mengibarkan ISIS Al-Qaeda rombongan teroris gendera ini irang la ilaha illallah juga di Indonesia HTI yang mengibarkan la ilaha illallah kita harus bisa belajar pumpung Indonesia kita turun geger bendera kebangsaan kita cukup merah putih jangan dibentur-benturkan dengan bendera yang lain la ilaha illallah muhammadur rasulullah kita baca siang malam kita masukkan dalam hati tarian nafas kita sampai mati tetapi yang kita kibarkan cukup merah putih la ilaha illallah diwacomawon sing dikibar ke merah putih insyaallah Indonesia diparingi ayam tentrem Allahumma amin ala hadihin niyah al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyakan a'buduwa Iyakan asta'inuh Dinas syiratul mustaqim Syiratul ladin An'amta alayhim Woyiril maghzubi alayhim Walabdolin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan yuafi Woyukafi Umazidah Ya Rabbana lakalhamdu Kama yang bagi lijalali Wajikal karimu adimi Surudhanik Allahumma sholli Wasallim Ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Allahumma gfirlana Dunubana khotoyana Wa kafir Anna sayyiatina kullaha Ya Allah Allahumma bijahi Nabiyikal mustafa Warasulikal murtabo Khassil Makosidana Makosidat din Makosidat dunya Makosidal akhirah Allahumma Rabbana Atina Fit dunya Khasana Wafil akhirati Khasana Wa kina Ada Banar Wa adkhilnal Cennatam Al-Abror Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yassifun Wassalamun Alal Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Kadah Kadah Kalepatan Yuna Bunten Akhiru kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Uwawahmatullahi Uwawmatullahi Terima kasih.